Intro Halo, kuantan friends! Balik lagi dengan kalian ya. Pada video kali ini, kakak bakal bahas lagi nih soal asli WTBK pengetahuan kuantitatif di tahun 2021. Materinya itu fungsi komposisi. Oke, let's go ke soal ya. Jika diketahui Gx sama dengan Min 2x plus 5 dan F bunderan Gx itu sama dengan Bx plus 17. Lalu di sini diketahui F Min 2nya itu Min 4. Lalu juga ada F inverse ya. Ini simbol inverse. 5 itu berapa? Yang ternyata ini teman-teman ya. Oke, untuk menjawab soal ini yang kita butuhkan itu adalah definisi dari fungsi inverse itu sendiri teman-teman ya. Jadi di sini, yang kakak mau titik beratkan adalah yang ini ya. Jadi kalau kita punya Fx sama dengan Y berarti F inverse-nya tinggal pindah aja ke kanan teman-teman ya. Simpelnya gitu ya. Fnya ke kanan jadi F inverse. Gitu ya. Oke, sekarang karena kita punya Fog di sini ya, kita punya Fog berarti Fog itu artinya apa sih? F Gx ya. Berarti kita punya F Gx-nya itu sama dengan Bx plus 17. Oke. Lalu juga kita punya Gx-nya itu Min 2x plus 5 berarti ini bisa kita substitusi Gx-nya atau kita ganti menjadi Min 2x plus 5. Ya, ini sama dengan Bx plus 17. Oke. Sekarang kita punya modal ini nih. Kan kita belum tahu B-nya berapa nih. Nah, kita punya modal ini. Si F Min 2-nya sama dengan Min 4. Ya, berarti sekarang gimana supaya kita mengunculin F Min 2 gitu ya. Berarti berapa X yang harus kita input? Ya. Berapa X yang harus kita input ini untuk supaya menjadi Min 2 gitu ya. Kita cari aja ya. Berarti kita pengen Min 2x plus 5 ini pengen jadi Min 2. Berarti Min 2x sama dengan dengan Min 7 ya. Berarti X-nya yang di input adalah 7 per 2. Oke. Berarti X-nya yang kita input adalah 7 per 2 teman-teman. Oke. Berarti kalau kita masukin 7 per 2 ke sini berarti ini jadi F Min 2 ini jadi B dikali 7 per 2 karena X-nya 7 per 2 ditambah 17 gitu ya. Ini Min 2 dari sini ya. Langsung ya. Min 2x plus 5 itu Min 2. Jadi nggak perlu lagi masukin 7 per 2. Ya, walaupun bakal sama aja dengan jawabannya. Ya. Kalau kita masukin 7 per 2 di sini. Oke. Lanjut. Berarti di sini kita punya F Min 2-nya itu kan Min 4 ya. Berarti ini bisa kita ganti jadi Min 4. Ini jadi 7 per 2B plus 17 gitu. 17 ke sini. Kita kurang gitu ya. Berarti Min 4 dikurang 17. Berarti Minus 21. Ya. Ini berarti tinggal kita kali 2 dibagi 7 ya. Dibalik aja ya. Min 2, 1 kali 2 bagi 7. Nah ini B-nya ketemu nih. Berarti di sini B-nya itu adalah 21 bagi 7, 3 ya. 3 kali 2, 6. Berarti B-nya Min 6. Gitu ya. Oke. Sekarang yang jadi permasalahan adalah kita bukan mencari B ya. Yang kita mau cari itu adalah si F inverse 5. Nah tadi kan kita punya di sini ya. F yang kita punya terakhir itu F Min 2 X plus 5. Itu sama dengan BX plus 17. Karena B-nya udah kita cari tadi. B-nya bisa kita langsung input. Ya. B-nya itu adalah Min 6 X. Gitu ya. Oke. Sekarang yang mau kita cari kan F inverse ya. Bukan F. Berarti F ini dengan sifat yang kita kotakkan ini bisa ke kanan nih. Jadinya Min 2 X plus 5 sama dengan F inverse Min 6 X plus 17. Gitu. Oke. Berarti kasusnya kita mau cari yang ini ya. Yang ini itu pengen jadi 5 gitu ya. Sama kayak tadi nih berarti. Kita corot-corot dulu aja ya. Kita pengen Min 6 X plus 17 jadi 5 gitu ya. Berapa X yang harus di input gitu ya. Min 6 X berarti jadinya 5 dikurang 17 itu Min 12 ya teman-teman ya. Min 12. Oke. Berarti di sini Min 12 dibagian 6. Berarti adalah 2. Oke. Berarti X yang harus di input adalah 2. Kita inputlah ke sini gitu ya. Berarti kalau kita input ke situ hasil akhirnya adalah. Ini kita tutup dulu ya supaya nggak ketukar sama yang ini. Berarti ini Min 2 dikali X-nya 2. Ya. Ditambah 5 sama dengan F inverse. Ini otomatis bakal jadi 5 ya. Soalnya kan Min 6 X plus 17-nya sama dengan 5 nih. Tadi kita cari kan. Kalaupun kita input X sama dengan 2 ke sini tetap aja jadi 5 nanti. Tapi itu bawa-bawa waktu teman-teman ya. Oke. Lalu ini tinggal Min 4 tambah 1 ya. Min 2 kali 2 itu Min 4. Min 4 tambah 5 itu berarti 1. Udah gitu. Jadi Min 4 tambah 5 itu 1. Udah berarti F inverse 5-nya adalah 1. Gitu. Ya agak sedikit panjang ya. Tapi ini justru lebih ringkas dibanding kalau kalian nggak menggunakan sifat ini teman-teman. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti. Sampai sini dulu ya videonya teman-teman. Jadi nantikan video kalian selanjutnya. Bye. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.